Ya saat ini Presiden Jokowi Dodo sudah tiba di kediaman dinas dari Ketua DPR Bambang Susatyo dimana tadi Presiden Jokowi baru saja tiba di kediaman Bambang Susatyo pada sekitar pukul 17.20 waktu Indonesia Barat dan acara buka bersama dengan para petinggi instansi negara ini dilakukan untuk ketiga kalinya oleh Presiden Jokowi Dodo dan yang dilakukan pada kali ini di rumah Ketua DPR Bambang Susatyo yang berada di kawasan Widya Chandra 3, Jakarta Selatan. Dan selain Jokowi Dodo tadi juga wakil Presiden Yusuf Kala juga sudah hadir secara terpisah pada sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dimana acara saat ini sudah berlangsung yaitu tadi diawali dengan pembacaan ayat Al-Quran kemudian baru saja buka bersama sudah dilakukan di sebuah ruangan yang memang tertutup dari awak media dan nantinya akan dilaksanakan juga sholat maghrib berjamah bersama dengan seluruh peserta yang hadir pada acara buka bersama di rumah Ketua DPR pada hari ini. Dan selain dari Jokowi dan juga wakil Presiden Yusuf Kala jumlah petinggi negara yang hadir diantaranya ada Wakapori, Komjen Aridono Sukmanto kemudian Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Air Langkah Hartarto, Sekretaris Kabinet Pramogna Anung, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan juga Agus Hermanto, Ketua DPDRI Osman Sabtaudang, Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Muhammad Iskandar, kemudian juga ada Wakil Ketua KPK Laude M. Sherif, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali dan juga sejumlah anggota DPR lainnya juga tampak sudah menghadiri acara buka bersama pada hari ini. Dan tadi juga tampak ada sejumlah duta besar dari negara-negara sahabat yang juga sudah hadir untuk mengikuti acara buka bersama yang dilakukan pada hari ini di rumah dinas dari Ketua DPR Bambang Susi Hatil. Dan memang tadi sampai saat ini belum ada, seluruh peserta belum memberikan keterangan apapun, namun tadi saat sudah datang Presiden Jokowi diiring-iringi oleh seluruh peserta yang hadir, diantaranya tadi ada Wakil Ketua DPR dan lain-lain yang juga turut mengiringi Jokowi memasuki ke sebuah ruangan yang memang tertutup dan diperuntukkan bagi seluruh peserta yang hadir seperti Jokowi Dodo dan juga seluruh petinggi istasi negara yang keturut hadir untuk berbuka puasa bersama pada hari ini. Demikian, kembali ke studio. Adakah yang disampaikan Ferdinand dari Presiden Jokowi Dodo? Sampai saat ini memang tadi Presiden Jokowi Dodo belum memberikan komentar atau pernyataan apapun kepada Ok Media, karena memang tadi saat Presiden Jokowi Dodo tiba pada sekitar pukul 17 lewat 20 menit di Indonesia Barat, Presiden langsung menuju ke ruangan yang tadi sudah disebutkan, yaitu ruangan yang diperuntukkan bagi tempat berbuka puasa, dan juga baik Presiden maupun seluruh petinggi instasi negara lainnya juga tidak ada yang memberikan pernyataan, dan kami memang masih menunggu sampai nantinya acara buka bersama ini sudah kembali dibuka untuk Ok Media. Terima kasih Ferdinand Karsten, kita akan kembali dengan Prime Time News sesaat lagi.